hai oke guys jumpa lagi bersama gue baron iraman hahaha iya 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 dan awan gue brister oke jangan lupa di channel kita di starpeliotv like and subscribe komen yang banyak tonton bagikan ke temen-temen dan kerabat atau saudara cang nencing pokoknya cang nina babe kawan kerabat semua kakek nenek semua yang bisa online pokoknya kabarin beritain tentang video video oke nama kami pasukan berani mati tapi takut lapar oh jokendor bodo amat ah hahaha ya mister Ejusan apa ini kita akan membahas tentang apa apa ya bandara atau penerbangan atau apa ya mungkin untuk yang pertama kali ke Jepang ya pertama kali ke Jepang pertama kali menginjakan kaki di bandara Tokyo apa yang harus kita lakukan terutama Narita ya bandar terbesar di Jepang itu oh sebenarnya dua besar tapi yang baru itu adalah Haneda oh kalau yang lama mungkin Narita ya Narita itu lebih jauh mungkin Haneda orang kurang tahu ya tapi masalah yang bagus narita itu bandara lama ya hampir semua film-film film Jepang kayak naruto itu naruto itu naruto mungkin saya seperti itulah kebetulan saya juga salah satu penita komik naruto oh iya naruto oke ya yang pertama kita membahas tentang bandara narita dulu ya akses ke tengah kota dari narita ke tengah kota ya oke tema kita kali ini adalah bagaimana cara menuju Tokyo dari bandara narita Oh dari Tokyo ke bandara narita kebalik bandara Tokyo itu narita menuju Tokyo menuju kota Tokyo kenapa kan disitu ada Grab ada taksi nah kali ini kita akan bahas kenapa taksi itu adalah pilihan terakhir aja lah ya pilihan terakhir jangan coba-coba naik taksi jangan coba-coba ya buat teman-teman atau kerabat kalau ke Jepang dari Narita naik taksi harganya mahal nanti akan kita informasikan berikut video-video nya segmen selanjutnya ya oke kita akan menginformasikan ke teman-teman semua bahwa transportasi dari narita cara-cara cara-cara menuju Tokyo kiat-kiat ya ya kiat-kiatnya terus orang memang saya bisa melakukan di jalanan di lapangan di bandara tapi kalau misalnya suruh jelasin saya kadang suka bingung jadi butuh panduan dari internet juga karena kita juga butuh seseorang yang buat ya jadi berikut beberapa pilihan-pilihan pilihan-pilihan seperti apa pilihan yang pertama adalah ada namanya kita ngomongin kereta dulu ya REN 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 mah hujan yang pertama yang eksklusif dan juga pilihan orang yang buru-buru itu ada namanya Narita Express atau NEXT kalau bahasa kita emang kereta cepat lah iya kena cepat lu pernah nyobain gak? gua pernah sekali kereta bandara emang cepet itu? masa cepet? iya dari stasiun duku atas ke bandara berapa menit ya? 30 menit tuh 30 menit? wah luar biasa itu berapa kilo? berapa kilo ya? au kurang lebih 10 kilo 10 kilo? kalau dari duku atas yang bener lah? iya masa 10 kilo? coba lihat dulu oh ya kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu mungkin kebanyakan kurangnya ya kalau Narita Express itu kurang lebih kita mungkin sekitar 50 menit 50 menit naik kereta artinya itu jauh kurang lebih sejam berarti ya? kurang lebih sejam berarti ya? sejam ya ini oh interval 30 nah 53 menit lebih tepatnya 53 menit menuju Tokyo itu bentuk keretanya seperti ini ya pokoknya keretanya di bawah ini wah cakep buat keretanya kayak gini tuh keren ini kayak di film-film ini mah ya keretanya gini ya tuh wah bentuknya kayak robot warnanya bening banget kayak tulkas baru nah serah warnanya nah ini adalah pilihan untuk yang buru-buru yang buru-buru yang dikejar deadline ya terus juga kenyamanan juga dicari kenyaman takut macet kali ya nggak macet cuma didahulukan lebih cepat dibanding yang lain tapi ya ada harga ada rupa ada rupa ada harga ada harga jadi ini menuju ke Tokyo sekali jalan itu adalah sekitar 3.000 yen 3.000 yen? kurang lebih ya 3.020 yen 3.000 yen kurang lebih 4.500 ya? ya kurang lebih 4.500 ya? kurang lebih 4.500 ya? 40.000 40.000 naik taksi udah kemana? 450.000 naik taksi kemana itu? itu nggak naik taksi kalau kereta itu sampai Jawa Timur oh iya sampai Surabaya itu ya? sampai Surabaya itu nah ini cuma sekali jalan dari stasiun ke tengah kota luar biasa harganya ya? iya tuh tapi kalau beli cuma 3.000 yen 3.000 yen 3.000 yen PP bisa 4.000 nah rute-rute nya adalah rute-rute nya rute-rute nya dari Narita dari Narita itu dia akan stop di beberapa stasiun di daerah mana itu? mister pertama adalah Narita Narita aja Narita aja terus ada Sakura Sakura kayak kembang? iya memang daerah kembang terus Yot Sukairo oh Yot Sukairo Yot Sukairo terus di Chiba nah Chiba Chiba ini stasiun dan juga daerah yang banyak orang indonesianya banyak orang kita kayak Bekasi lah kalau ini disini perbatasan dari perbatasan pasti banyak warga orang yang warga indonesia ada tinggal disana ya? kerja di Tokyo pulangnya ke Chiba Chiba kereta-kereta orang indonesia? ya orang indonesia orang kayak Tanggerang atau Bekasi lah gitu daerah-daerah perbatasan nah jadi itu dari Chiba ke Nishi Punabasi selanjutnya dari Punabasi kemana lagi kemana? kemana ya? pokoknya terakhir bukan terakhir dia bisa sampai ke Tokyo Station sama Shinagawa ya oh iya ini kalau misalnya kita punya kartu GR pas jadi kartu bisa kemana aja naik kereta oh tiket semacam tiketing ya? terusan ya terusan itu gratis gratis ke kereta selanjutnya? gratis cuma di pintu berdiri gantung tidak duduk tidak duduk tidak duduk tidak duduk tidak duduk tidak duduk itu gratis kita bisa free kalau pemegang GR pas ya GR pas kita naik kereta cuma duduk tidak duduk betul-betul yang kedua apa itu? nama keretanya adalah KC Skyliner KC Skyliner ya KC Skyliner KC itu nama perusahaannya Skyliner? nama keretanya Skyliner itu kereta KC itu perusahaan Skyliner Sky nah ini ini durasinya ini lebih cepat lagi ya di bawah 53 menit? ya 40 menit lebih masal pasti? enggak lebih murah lebih murah dibandingkan Narita Express jadi cuma kursinya mungkin tidak senyaman Narita Express cuma yang membedakan kereta ini sama ini kursinya doang? ya kursinya sama jalurnya 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 kalau Narita Express lebih panjang sampai jauh ke Sinagawa apa segala macamnya jalurnya lebih pendek ini pendek sampai tengah kota aja gitu nah ini cuma berhenti di 4 stasiun ada 4 cuma 4 stasiun berhentinya dia cuma di Higasi Matudo terus KC Takasako Takasako habis itu di auto dari itu langsung turun cus Nipori Nipori dari Narita turun Nipori stasiun terakhir? enggak sebelumnya Nipori nah Nipori ini yang saya tadi kita di video sebelumnya di video sebelumnya itu adalah tempat referensi hotel-hotel ya lumayan murah lah dan deket-deket sama kota harga-harga standar tidak menguras kantong dan akses kemana-mana deket mau kemana-mana kita bisa ya karena tinggal di tempat sekali kereta yang Yaman Hotel Line itu udah kemana-mana bisa ke Sinjuku pokoknya bisa satu jalur kita bisa dapat beberapa daerah ya betul terus terakhirnya dia di Ueno memang benar-benar yang di KC Skyliner Ueno Ueno itu stasiun terakhir ya stasiun terakhir adalah di Ueno Ueno ya nanti kita akan bahas Ueno itu ada apa naja yang ternyata nanti akan kita lihat di bawah ini ya ya di video berikutnya ada apa naja ternyata di mana di Jepang itu ada namanya sholat jumat bisa dua kali dua shift why? kayak orang kerja baru tau gue di Jepang nanti kita bahas di video berikutnya ya oke nah ini yang berikutnya masih satu perusahaan yaitu KC Limited Express KC Limited Express artinya cepat ya terbatas cepat terbatas udah kereta cepat terbatas cuman orang-orang tertentu doang yang bisa naik kereta ini enggak malah ini lebih murah lu salah karena limited Express limited kan orang terbatas ya naik press artinya cepat berarti kan dikit gak banyak udah banyak dikit cepat lagi jalurnya yang terbatas oh intinya bukan orangnya ya sederhana sederhana keretanya jalurnya terbatas keretanya terbatas orangnya sih bebas banyak kok dikit namanya kereta ini lebih ke subway city train ya limited Express ini jalurnya kalau dilihat di stasiun itu yang warnanya oren arah petunjuk kanannya warnanya oren pokoknya beda-beda jalur ya ya itu nanti kalau yang ambil yang biru itu kalau biru kita ke arah mana? lebih murah lagi sama keretanya sama kereta sama yang biru sama harganya sama harga beda harga beda karena apa bedanya yang limited Express berhentinya nggak di semua stasiun oh limited nggak di semua stasiun ya dia nggak berhenti di semua stasiun ya hanya stasiun-stasiun tertentu ya kalau yang reguler yang biasa itu setiap stasiun berhenti nah ini kira-kira itu dia harga tiketnya lumayan murah lumayan kalau misalnya ini sekitar kalau sampai ke kota itu sekitar 1.500 yen 1.500 yen kalau yang limited Express ya ini jalurnya sama dengan Skyliner yang tadi 1.500 berarti sekitar 1.75 yen lah ya 200 ribu 200 ribu ya ya bisa dibawa 200 lah ya gitu ya itu dia terbatas juga jadi ada tingkatannya kalau misalnya tadi Skyliner itu cuma 2 kali stasiun 2 stop sampai setengah kota limited Express mungkin lebih banyak tapi tidak sebanyak dengan yang reguler ya cuma 5 iya cuma yang tadinya itu bisa 1.5 jam sampai ke tengah kota dari 1.5 jam bisa dari bandara dari bandara ke kota 1.5 jam 1.5 jam karena tiap stasiun berhenti karena di setiap stasiun atau di setiap stasiun ada pemberhentian ya nah nurunin dan naikin penumpang naikin penumpang tuh kurang lebih 80 sampai 110 menit sekitar 2 jam lah sekitar segitu ya jaraknya kayak kita ke Bandung lah itu adalah jenis-jenis kereta yang menuju kota itu salah satu jenis kereta yang menuju kota dari sekian 3-4 gitu ya 3 banyak-banyak selain kereta kita ada kendaraan yang lain ya buat yaitu airport bus airport bus artinya bis airport ya betul nah tapi namanya disana limousin bus limousin bus limousin artinya mobil bagus iya kalau menurut kata-kata kita kan itu limousin bus mobil mewah mobil mewah mobil limousin tanah bis jadi bis umum itu ya bis umum yang khusus dari bandara menuju pemberhentian di tengah kota itu ada yang di toko station ada yang di sinagawa ada di sinjuku apa segala macem banyak macem-macem lah tempat pemberhentian itu harganya sekitar 2.500 yen 3.000 oh sorry 3.000 3.500 yen 3.000 yen 3.000 yen kurang lebih 4.500 4.500 ya sama kayak naik kereta sama naik kereta ya mungkin yang membedakan dia kecepatan kali enggak misalnya berhentinya dimana yang kedua kalau misalnya ini hobi-hobian sih bukan hobi ya tergantung tergantung orangnya tergantung enaknya kita menek apa pilihan tergantung selera masing-masing mau kereta atau bahas kalau mas sudah ada jadwalnya jam sekian terus kita enggak sampai turun ke bawah terus nanti nanti keluar stasiun naik lagi ke atas jadi dia udah ada jam-jam tertentu ya intinya kita harus standby sampai jam berapa pulang jam berapa disitu akan ada terus satu lagi yang perlu diperhatikan dalam naik airport limosin mas yaitu koper kenapa? kuduh kita pegang tidak apa kita jagain jadi kalau naik kereta mungkin kita bebas bawa berapapun koper iya oh iya di airport limosin mas saya paham umumnya cuma satu bolehnya iya gak boleh lebih dari dua koper iya betul gak boleh maksimal dua nanti kena charge gak boleh malah mau dikasih kita tambahin seribu apa segalanya gak mau intinya diara sana tukang bus diara sana gak bisa disombok iya gak bisa minimal berapa dua maksimal maksimal dua lebih dari itu gak bisa gak boleh naik loh intinya kita diturunin pokoknya maksimal dua minimal satu nah terus yang terakhir terakhir kita akan naik kendaraan apa dari bandara ke tempat ini yang kalau bisa dihindari sekali ya buat temen-temen buat para traveler yang dari tokyo dari narita maupun kota jangan pakai angkutan yang ketiga karena kalau misalnya kantong lu gak cukup atau misal cuma aduh semi backpacker segala macam pokoknya jangan naik kendaraan yang nomor tiga makan hati makan hati yang ada pegel pikiran meskipun itu online ya taksi online ya kalau di sana online ada ada yang online ada yang biasa taksi biasa ada kalau kita taksi gelap kali ya harganya sama harga sama itu bisa 3 ribu 4 ribu yen eh sorry 30 ribu yen wow itu harganya 4 juta luar biasa kita nyewa mobil kayak mau pulang kampung 4 juta itu bisa di sini bisa bolak-balik kemana aja itu bisa muter-muter sampai ke puncak bogor bisa ke Bandung bulak-balik kayaknya ya jangan bukannya tidak boleh pokoknya jangan dihindari buat kendaraan yang nomor tiga ya tewa alpat atau pan 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 nah jadi taksi online di sana itu namanya mungkin pakenya uber uber taksi di Jepang ada uber taksi ada uber kalau dulu kan di sini ada uber udah gak ada lagi kan nah kita udah ganti dia gak uber lagi ngapain udah 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 online gak ada udah gak ada jadi uber taksi itu di sana taksi-taksi premium ya di sana kalau yang gede nya kalau kita di sini taksinya mungkin Innova Avanza lebih kendaraan-kendaraan ya di sana Alpar jelas luar biasa ya terus juga drivernya pakai dasi pakai jas intinya kita kayak disyukurin sama orang kantor lah kayak berasa orang kaya lah beneran pokoknya pakai dasi pakai jas tapi ngelihat rekening langsung habis bayar lah waaah bedih langsung lihat terkuras kayaknya gitu jadi pilihannya dua terus juga yang kalau next kita tidak menyarankan ya jangan 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 terkendaraan nomor tiga ya berat berat apalagi taksi Alphard segala macem taksi sewa Alphard atau pen jangan itu harganya luar biasa oke demikianlah penjelasan singkat dari kita tentang apa tadi kita tadi tentang transportasi dari Bandara menuju Tokyo Oke sip Oke thank you jangan lupa di like and subscribe ditonton bagikan komen yang banyak ya bagi banyak saudara-saudara cancingnya babe dimanapun berada Oke terus kalau ada yang mau ditanya-tanya Oke mau ada transportasi lainnya boleh kalau mau ditanya-tanya komentar ya tinggal komentar Jepang boleh tanya di bawah ini nanti akan saya jawab Oke oke jadi cukup ya cukup ya Oke thank you dari saya Baron Irama dan saya Mr. Ejusan Oke dari pasukan berani mati tapi takut lapar Oh Jogendor bye selamat menikmati